Ya, ini perlu jadi catatan sebelum nanti kejadian di Januari ada temuan dari BPK atau BPKP, Pak Menteri. Tujuh tadi digitalisasi, apa? I-STEM. Ya, saya mengingatkan, Pak Menteri, kalau seandainya aturannya harus mewajibkan menjual Rp10.000, lalu tiba-tiba Bank Mandiri beli Rp10.300, lalu BNI mungkin beli Rp10.500, BRI beda lagi angkanya, As Krindo, Jam Krindo beda lagi harganya, nanti temuannya apa? Temuan BPKP atau BPK. Ya, jadi sebelum itu kejadian, saya mungkin mengingatkan Pak Menteri ini perlu direvisi ya, dievaluasi kebijakan ini supaya dari Sabang sampai Merauke, mau BUMN, mau swasta, maupun masyarakat membeli I-STEM itu ya, tetap Rp10.000. Ini perlu jadi catatan sebelum nanti kejadian di Januari ada temuan dari BPK atau BPKP, Pak Menteri. Mungkin itu saja, terima kasih, Mas Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.